Oke ini dia launcher yang menurut saya kecil, ringan, simple dan juga gak banyak iklan nih Oke kira-kira launcher apa nih teman-teman? Yuk kita langsung saja simak pembahasannya Oke kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Di video kali ini saya akan membahas launcher yang punyanya Samsung yaitu Galaxy Launcher Tapi sebelumnya disini saya akan memberikan informasi dulu nih ya bagi teman-teman disini yang bingung mencari pengaturan yang sebelumnya saya bahas XOS Launcher Jadi caranya teman-teman langsung saja disini hold atau tahan ya kemudian di bawah sini ada menu nah ini tinggal di klik saja Nah ini langsung ke pengaturannya dari XOS Launcher teman-teman ya seperti itu jadi ini fitur-fitur dan pengaturannya disini lengkap ya seperti itu ya Oke nah disini kita akan langsung saja bahas terkait Galaxy Launcher dan disini saya akan download terlebih dahulu untuk Galaxy Launchernya Oke disini saya sudah download teman-teman jadi disini kita langsung saja masuk ke sini dan kita langsung saja buka nih ya Jadi kita akan lihat seperti apa tampilan dari Galaxy S21 style ini Oke langsung saja kita buka Yap ini dia tampilan awalnya seperti ini pas kita klik Oke dan kita coba lihat lagi Ini belum kayaknya nih oke ini dia teman-teman ya Ini tampilan dari Galaxy Launcher S21 ya Oke dan ini kebetulan informasi saja untuk terkait launcher ini sudah update ya terakhir di update itu di bulan Juni ya Bulan ini 2021 seperti itu teman-teman ya Oke Nah kita lihat disini ini di bagian pinggir sebelah kiri disini ini ada aplikasi bawaannya yaitu ada Temps kemudian Trash ya disini Nah seperti itu Oke kita lihat disini untuk Temp ya Nah untuk Temp ternyata disini kita harus download lagi nih ya untuk Temp-Tem yang lain seperti itu ya Ini Win 10 Temp yang kayak gitu ya Jadi kita bisa download lagi dan ya ini seperti inilah pokoknya teman-teman kalau launcher itu ya Jadi kita bisa dikombinasikan dengan aplikasi lain Oke seperti itu ya ini untuk Temp Kemudian disini ada Trash Nah Trash ini ini mirip seperti kayak Apa ya kayak aplikasi file Seperti itu lah pokoknya untuk melihat daleman dari file-file kita Contoh nih ya kita coba klik Izinkan Nah kita akan masuk ke sini teman-teman ya Kemudian kita coba back Nah ini SD Card Kemudian juga kita bisa lihat disini ada Internal Storage Dan juga ada SD Card Seperti itu ya Nah oke selanjutnya Teman-teman disini kita langsung saja back Kita keluarkan Oke oh iya Karena ini belum saya ubah menjadi default Jadi otomatis ketika kita keluarkan secara paksa Si launchernya juga akan keluar Jadi disini kita akan Jadikan si S21 ini Galaxy S21 ini Menjadi launcher yang default Seperti itu ini pilih load launcher Kemudian kita cari Disini Galaxy Launcher Kita klik Dan ini sudah default Menggunakan Galaxy Launcher Teman-teman Seperti itu ya Jadi ketika kita coba Keluarkan juga Ini gak masalah Jadi gak keluar seperti tadi gitu ya Nah itu Biasanya kalau launcher-launcher tuh Seperti itu ya Harus diubah dulu menjadi Default launchernya Oke Nah Dimana nih kita melihat pengaturannya Nah disini gak ada Icon seperti Untuk setting dan lain sebagainya Gak ada nih teman-teman Jadi disini sama persis seperti XOS sebelumnya ya Jadi kita tahan hold Di bagian layar disini Dimanapun Kita klik Nah ini akan langsung muncul disini menu-menunya Seperti itu Contoh disini ada customs ya Ada custom kita klik disini Ada tema Ada more aplikasi Dan juga ada lock screen Kan langsung masuk seperti tadi ya Nah ini Nah itu dia Kemudian disini kita lihat lagi Ada more aplikasi Kalau more aplikasi Ini sama seperti tadi Nah ini untuk aplikasi Seperti RAM cleaner Kemudian juga ada Computer file manager Seperti itu teman-teman ya Jadi ini akan saling Berkaitan dengan si Galaxy Launcher ini Atau menjadi Aplikasi bawaan dari Galaxy Launcher ini Seperti itu ya Kemudian disini kita lihat Ada lock screen Nah untuk lock screen juga disini sama Kita harus install aplikasi teman-teman Untuk lock screennya Seperti itu ya Nah kemudian juga disini Ada background Nah background disini Kita bisa lihat dari kamera Dari wallpaper Atau dari galeri ya Seperti itu untuk widget Nah widget disini saya senang nih Kita coba lihat disini Di launcher Kemudian kita pilih yang jam nih Kita klik Nah nanti akan muncul disana ya Nah ini muncul di sebelah kiri ini teman-teman Ini keren kalau menurut saya ya Jadi tampilannya dari Galaxy Launcher ini Simple dan Apa ya Elegan gitu loh teman-teman Kalau menurut saya ya Ya oke Dan disini kita akan coba lihat Yang lainnya Nah disini ada Desktop page Nah desktop page ini Kita bisa tambah ya Salah satu contoh seperti ini Nah kita akan menambah seperti ini Kalau kita mau hapus Tinggal klik disini Kemudian desktop page dan remote Ya seperti itu Jadi hilang Jadi cuma satu saja ini Nah kalau menurut saya sih Lebih simpel seperti ini Oke selanjutnya Kita lihat disini Ada create folder Disini kita buat folder Namanya apa Misalkan tes Kita buat Nah akan menjadi folder Seperti ini ya Oke selanjutnya Disini kita akan coba lihat Ada desktop icon Nah desktop icon ini Teman-teman bisa lihat ya Disini ada trust Ada launcher setting Nah ini launcher setting Kita klik Nanti akan muncul Untuk launcher settingnya Seperti itu ya Kemudian juga ada WF Sapper ada lock aplikasi Dan juga ada flash Boster Nah disini ada poster juga Kita klik Seperti itu ya Oke Nah nanti akan muncul Disini nih Di bawahnya Dan terkait untuk Si google search ini Ini kita bisa hapus ya Karena ini widget Remote Nah itu Sudah hilang ya Contoh disini ada Boster nih Kita klik Nah ini ada aplikasi Bosternya nih Keren nih Untuk menghapus Case Yang ada di Background Seperti itu Teman-teman Nah ini dia ya Tuh RAM B4Boss 1.3 Dan RAM AfterBoss Menjadi 1.88 Itu kan lumayan teman-teman Seperti itu ya Oke ini keren sih Tampilan seperti ini Untuk si Galaxy launchernya Seperti itu ya Nah Untuk setting Nah ini untuk setting Teman-teman Ini bisa langsung Kesini Karena tadi sudah kita aktifkan Di bagian Desktop icon sini Jadi kita bisa tinggal Langsung saja Klik launcher settingnya Nah klik Nah ini akan langsung Masuk ke bagian Launcher settingnya Ini banyak sekali Di sini Terkait untuk Di bagian tampilan Control center juga Ini ada nih teman-teman Seperti itu Kemudian kita lihat di bawah Di sini Untuk default launcher Di sini kita ubah saja Menjadi default ya Untuk notifikasi Alet Kita aktifkan Kemudian di bawah lagi Di sini ada More aplikasi Dan biasanya ini Apa Minta saran aplikasi Dan yang harus kita download Seperti itu Dan di sini Yang menariknya juga Di sini kita bisa mengunci Aplikasi yang kita kunci Seperti contoh Di sini ada Lock file manager Ini keren Nah di sini kita harus Memasukkan dulu Sandinya nih Atau enter pin Atau membuat Pin dulu Seperti itu ya Oke Nah oke Teman-teman Di sini salah satu Kekurangan dari Launcher Galaxy ini Itu adalah Kita tidak bisa Melihat Aplikasi yang berjalan Di background Atau kita tidak bisa Melihat recent aplikasi Makanya Di sini saya Alternatifnya itu Menggunakan Assisted Touch Nah seperti ini Contoh ya Kita akan coba Buka Google Chrome Seperti itu Kemudian di sini Kita coba Playstore Nah di sini Saya menggunakan Assisted Touch Nah ini Untuk melihat Recent aplikasi Itu Seperti itu Teman-teman Jadi sayangnya Seperti biasa Di launcher Galaxy ini pun Kita tidak bisa Melihat recent aplikasi Ketika kita Menggunakan Mode gesture Tidak bisa Tidak bisa melihat Seperti itu Oke itu yang mungkin Teman-teman Selebihnya nanti Bisa teman-teman Coba sendiri Untuk link downloadnya Saya akan simpan Di deskripsi box Boleh nantilah Ulik sendiri Sama teman-teman Di sini terkait Galaxy launcher ini Saya di sini memberikan Informasi saja Terkait mungkin Di sini yang tidak Teman-teman tahu Seperti itu ya Oke itu saja Mungkin teman-teman Di video kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Launcher keren ini Simple ya Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!